Intro Masih bersama kami di Presisi Pagi, pemirsa sejumlah informasi kriminal menghiasi kilas Presisi Pagi edisi Senin 18 Maret 2024. Dari penimbunan beras bulog, penyelundupan pasir timah, hingga pencurian emas sebuah kubah masjid. Inilah di kilas Presisi Pagi selengkapnya. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Pagi hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan Youtube TV Radio Polri. Serta channel siaran digital terrestrial 34UHF. Saya Ibdan Mira Sabira, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan salam Presisi. Tiga pelaku penimbun beras bulog di Balikpapan, Kalimantan Timur ditangkap unit tindak pidana tertentu saat reskrim Polresta Balikpapan. Pelaku melakukan penimbunan beras dari berbagai toko di kota Balikpapan dan rencananya akan dijual kembali dengan harga di atas harga eceran tertinggi di wilayah Kalimantan Selatan. Ketiga pelaku diketahui berinisial MS, RH, dan MA. Mereka mendapatkan beras bulog dengan cara membeli dari sejumlah toko yang ada di kota Balikpapan dengan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp11.500. Aksi pelaku ini sudah dijalankan selama satu bulan terakhir dan mampu meraup keuntungan sebesar Rp30 juta. Karena adanya permintaan beras dari seseorang di Kalimantan Selatan yang saat ini sedang dilakukan penyelidikan. Polres Bangka Barat, Polda Bangka Blitung berhasil menggagalkan penyelundupan 273 karung pasir timah yang akan dikirim ke luar Pulau Bangka. Ratusan karung pasir timah ini diamankan dari lokasi penyimpanan di Desa Teluk Limau, Kecamatan Paritiga, Bangka Barat. Dari pengungkapan tersebut, tim gabungan dari Polda Bangka Blitung dan Polres Bangka Barat berhasil mengamankan dua orang berinisial S dan AP selaku pemilik lokasi penyimpanan dan pemilik pasir timah. Berawal dari lokasi pengaduan masyarakat tentang pencurian ornamen kubah masjid. Terbuat dari emas seberat 2,6 kilogram yang terjadi di Masjid Alhuda Desa Kayeli, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Satres Krim Polres Buru berhasil menangkap tersangka AG yang baru keluar dari sebuah masjid di Desa Namlea, Kabupaten Buru. Berdasarkan keterangan tersangka, tim gabungan Polres Buru berhasil mendapatkan barang bukti yang disembunyikan tersangka di tiga lokasi berbeda. Direkturat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Blitung berhasil mengamankan seorang pria berinisial AP alias Yanto akibat kedapatan menyimpan puluhan paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu. Pelaku AP, seorang Satpam, diamankan petugas di tempat kerjanya yang berada di salah satu tempat hiburan malam di Jalan Koba. Usai mengamankan pelaku, tim di Tres Narkoba Polda Bubble melakukan penggeledahan dan menemukan 13 plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu. Berdasarkan pengembangan penyelidikan, tim di Tres Narkoba Polda Bubble kembali menemukan barang bukti lainnya berupa 19 plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu dan dua unit timbangan digital di rumah pelaku.